assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani selamat pagi kita ngopi dulu bung ini ada komentar dari raja sasitepu waktu itu adbin membuat pupuk kcl dengan urea kita campur disini adbin menyebutnya waktu itu pupuk pembesar buah nah ini ada komen dari bung raja sasitepu katanya pupuknya sp36 dan kcl nah pada poin ini adbin membuat pupuknya itu pembesar buah pembesar buah bukan pelebat buah nah di dalam pupuk pembesar buah atau yang ada di toko pertanian seperti ini kno3 putih ini bisa dilihat om raja atau bung raja kita ngopi dulu nih ini lihat nitrogen dan kalium tidak ada pospat disini ya nitrogen dan kalium ya tidak ada pospat ini khusus pembesar buah nah kenapa waktu itu kita membuatnya dari kcl dan nitrogen dan urea juga dari lumpur disini supaya kcl yang kita buat ini menjadi nitrat dengan bantuan tanah lumpur disini dan pupuk organik cair sehingga pupuknya ini fokus ke pembesar buah kalium dan nitrogen dan untuk testimoninya pada pupuk pembesar buah yang waktu itu kita posting ini sekarang masih ada tanamannya ya ini tanggal 16 Desember ini ditanamnya tanggal 20 September ini sudah hampir 3 bulan tapi masih hidup tanamannya jadi yang hoaknya dimana ya kita membuat konten itu pembesar buah bukan pelebat buah ya master raja sitepu ini pupuknya bekas wadahnya masih ada nih ya tanamannya juga masih ada tuh ya nih tanamannya masih ada buahnya juga masih ada ya bung raja ya bolehlah komentar tapi ya yang kita tutorkan itu sesuai dengan faktanya ya kalau kita pengen pembesar buah yaitu kalium dan nitrat harusnya kalau pelebat buah memang pospat dan kalium ini tanggal 16 Desember ditanamnya tanggal 20 September tapi masih ada buahnya dan masih berbuah ya kita ngopi dulu ya biar jelas gitu apa yang kita tutorkan itu benar adanya masih ada buahnya teman-teman ya walaupun sudah berapa hari ini dari tanggal 20 September sampai tanggal 16 Desember ya masih ada buahnya nih tanamannya masih seperti ini master raja sisetepuk ini masih ada ya tanamannya masih hidup sekarang yang kita kocorkan waktu itu pupuk pembesar buah bukan pelebat buah untuk pelebat buah memang pospat dan kalium tapi waktu itu kita membuat pupuknya itu pembesar buah ya yang mana pembesar buah itu kalium dan nitrat tapi faktanya seperti ini walaupun kita waktu itu memupuknya dengan pembesar buah tapi memang buahnya selain besar juga awet muda ya nah kalau untuk pelebatnya gak diragukan lagi nih ada yang tiga juga tuh buahnya ya nah ini dua juga nih nah seperti ini ini asli ya masih ada tanamannya seperti ini tanamannya ya nih kita kontennya bertanggung jawab kok ya masih ada tanamannya nah seperti ini kita ngopi dulu ya master raja nah ini masih ada tanamannya yang waktu itu kita tutorkan waktu itu membuat pupuk pembesar buah dan alhamdulillah memang selain buahnya besar-besar tanaman ini juga berusia panjang tunasnya masih bertambah saja buahnya masih bertambah saja dan untuk lebatnya memang mantap ini untuk kelebatan buahnya lihat ada berapa nih tiga dari ruas daunnya admin bela-belain turun kita lihat tanamannya masih ada nah ini buahnya juga masih ada jadi poinnya itu ya untuk pembesar buah itu kalium dan nitrogen untuk pelebat buah memang kalium dan pospat ini klarifikasi untuk video tentang pupuk waktu itu kita membuatnya disitu ya rendamannya disitu yaitu kita rendam KCL dan Urea dan juga air Jakaba dan faktanya ke tanaman seperti ini tanamannya awet muda ditanam tanggal 20 September tanggal 16 Desember tanamannya masih hidup ya masih berbuah saja nah itu masih ada buahnya oke kepada yang lain admin ucapkan terima kasih sudah menyaksikan video ini ini untuk klarifikasi ya kita buktikan bahwa itu buahnya juga masih ada yang bisa kita petik untuk petikan keberapa udah gak dihitung ya 36 kayaknya untuk petikannya untuk kali ini oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ngopi salam hijau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati